Assalamualaikum wr. wb selamat datang di channel youtube tutorial milenial kali ini saya mau ngejelasin ke teman-teman semua gimana caranya kita tahu nomor BPJS ketenaga kerjaan kita kalau ternyata kita lupa nomor nah setelah sekian lama saya coba kontak ke ini nih call center BPJS TK di 175 akhirnya saya dapetin 2 cara buat gimana kita tahu nomor BPJS ketenaga kerjaan kita sebelum saya kasih tahu 2 cara itu apa saya kasih tahu dulu cara-cara yang gak bisa teman-teman gunain buat tahu nomor BPJS ketenaga kerjaan oke ini kalau misalnya teman-teman lupa nomor BPJS ketenaga kerjaan pertama kita gak bisa tanya via kontak center 175 ini udah saya coba dari kontak centernya bilang tidak bisa tanya kalaupun telepon ke kontak center mana telepon kontak centernya juga susah banget nyambungnya jadi ya saya sangat tidak merekomendasikan untuk telepon ke kontak center ini karena walaupun teman-teman udah telepon eh ternyata gak bisa tahu nih nomornya dari kontak center yang kedua via website BPJS ketenaga kerjaan juga gak bisa ini saya udah coba ulik-ulik di cek gimana ya sebenarnya kita bisa tahu nomor BPJS ketenaga kerjaan kita itu gak bisa di via website via twitter saya sudah nge-tweet ke twitternya BPJS ketenaga kerjaan dan tidak ada balasan ini juga gak bisa keempat via instagram at BPJS ketenaga kerjaan ini juga saya udah coba DM ke instagramnya BPJS ketenaga kerjaan gak ada respon juga sama sekali terus untuk komen instagram BPJS ketenaga kerjaan juga komennya off ya jadi teman-teman gak bisa nanyain via komen instagram teman-teman bisa cek aja langsung di instagram BPJS ketenaga kerjaan selanjutnya via facebook BPJS ketenaga kerjaan saya sudah juga coba chat via facebooknya BPJS dan no respon jadi gak bisa tanya via ini selanjutnya yang terakhir saya juga sudah tanya via email resmi ke care at BPJS ketenaga kerjaan.co.id sama sekali gak ada respon juga oke jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini namun cara ini teman-teman gak bisa dapetin nomor BPJS ketenaga kerjaan kalau ternyata teman-teman lupa nomornya jadi saya sangat tidak merekomendasikan nah kita bisa tahu dengan cara apa sih jadi ada 2 cara ya, kita bisa tahu dengan cara ini satu melalui HRD perusahaan yang kedua datang langsung ke kantor cabang BPJS ketenaga kerjaan terdaftar dengan membawa KTP nah info ini saya dapetin valid ya dari kontak senter BPJS ketenaga kerjaan yang setelah sekian lama saya hubungin akhirnya coba tersambung juga nomor 1 ini melalui HRD perusahaan kalau teman-teman resign atau keluar kerja pun infonya dari perusahaan bakal punya database database BPJS ketenaga kerjaan karyawannya jadi baik karyawan yang sudah resign atau karyawan yang masih aktif jadi teman-teman tinggal tanya saja ke HRD nya yang kedua ke kantor cabang BPJS ketenaga kerjaan terdaftar kalau hasil telepon dengan kontak senter ini harus sesuai dengan domisili yang pertama kali terdaftar ya kalau misalnya kantornya domisili di Tangerang biasanya kan BPJS itu didaftarin kolektif oleh kantor ya jadi tergantung dengan kantor cabang yang terdekat dengan perusahaan cuma saya tanya lagi menurut call centernya kalau misalnya ternyata kita terkendala domisili itu bisa juga langsung ke kantor cabang BPJS ketenaga kerjaan yang terdekat dengan rumah kita oke itu aja semoga bermanfaat infonya kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum